Intro Masih bersama saya Lela Rahma di Kompas Jember Saudara kepolisian Resort Jember menangkap seorang pelaku begel motor dengan luka tembak di kakinya pada 4 Juni 2017 Pelaku sebelumnya mencoba merampas motor seorang ibu rumah tangga di jalanan sepi Dengan bersenjata lengkap, polisi menyisir rumah pelaku begel motor Mohamad Toha di Desa Cakru, Kecamatan Kencong Jember untuk mencari barang bukti tambahan Mohamad Toha sendiri telah diringkus dan langsung dilarikan ke klinik terdekat karena mengalami luka tembak di kakinya Sebelumnya pelaku mencoba merampas sepeda motor yang dikendarai seorang ibu rumah tangga di jalan sepi Korban kemudian menjerit dan tak lama kemudian datang warga untuk membantu Polisi yang datang beberapa menit kemudian juga ikut melakukan penangkapan pelaku di persawahan Kecamatan Kencong Waktu itu ibu itu kan ke sawah, sedang ngirim orang ke sawah Lalu tiba-tiba didatangi si pelaku, langsung dijejek, habis itu si korban teriak Habis itu pelaku lari ke tempat perkebunan, habis itu ada banyak polisi yang datang Jadi ketanggapnya tadi di tengah sawah ya? Di tengah sawah, di tengah jeruan Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu pelaku lainnya Tim Reserse Kriminal Polres Jember menembak dua pelaku pencurian kendaraan bermotor Karena melawan saat akan ditanggap pada 4 Juni 2017 Pelaku yang sudah beraksi di 19 TKP selama bulan Ramadan ini sangat meresahkan warga Dua pelaku curanmur, Sutono warga Kejamatan Paku Sari Jember dan Ilham Wahyudi warga Kejamatan Gedung Jajang Lumajang menahan sakit saat dibawa petugas ke halaman Mapolres Jember Kedua tersangka ini terpaksa ditembak kakinya karena berusaha kabur dan melawan saat ditangkap Aksi kedua tersangka cukup meresahkan warga Mereka sudah beraksi di 19 TKP selama bulan Ramadan Pelaku mengincar sepeda motor yang diparkir di teras depan rumah saat waktu berbuka puasa Pelaku kemudian merusak kunci pagar dan merusak kontak motor dengan kunci letter T dalam beberapa menit saja Kita bisa dapatkan si I-nya, kemudian I ini kita interogasi, kemudian kita bisa mengamankan satu barang bukti di rumahnya Hasil interogasi I juga mengarah kepada S, di mana I selalu bekerja dengan S selama 6 bulan terakhir Dan 19 TKP di daerah sumber sari, daerah kampus, khusus daerah kampus Kemudian kita cari, kita lidik keberadaan S dan dapat Kemudian kita kembangkan barang bukti yang ada, kita bisa amankan tiga barang bukti yang lain Polisi mengamankan barang bukti berupa kunci letter T Tiga unit motor hasil kejahatan dan satu unit motor sebagai sarana kejahatan Polisi juga langsung menyerahkan barang bukti kepada pemilik motor atau korban Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jember melakukan razia balap liar pada 3 Juni 2017 Dalam razia ini, polisi menyita 63 motor dan menangkap pelaku balap liar Yang kebanyakan masih di bawah umur Sejumlah pembalap liar langsung berusaha kabur Dengan melawan arus lalu lintas saat mengetahui kedatangan Tim Satuan Lalu Lintas Polres Jember Polisi yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan pengejaran Beberapa pembalap liar lainnya ada yang pura-pura menjadi tamu hotel Dengan memarkir motor mereka di tempat parkir hotel Dan sebagian lainnya bersembunyi dengan cara masuk ke dalam kompleks perumahan mewah Dalam razia ini, polisi menangkap 13 pembalap liar Yang kebanyakan masih di bawah umur Dan menyita 63 motor balap tidak sesuai standar keamanan Malam ini alhamdulillah sudah banyak terjaring di beberapa titik Dan beberapa juga lari ke dalam perumahan Contohnya di belakang kita ini, adik-adik ini Yang menjadi joki atau pembalap di jalan Gajah Mada Akan kita tindak tegas, kita bawa ke kantor, kita tilang Dan kita amankan Kendaraannya kita akan periksa, kita cek fisik Apakah benar-benar kendaraan ini adalah kendaraan yang terregistrasi atau bodong Kemudian untuk anaknya sendiri, kita akan panggil orang tua Membuat surat pernyataan Polisannya anak ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik di malam hari Yaitu balap-balap liar Razia ini akan terus dilakukan untuk cipta kondisi selama bulan Ramadan Kernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur Selanjutnya informasi cara unik ngabuburit pecinta hewan musang Yang akan disampaikan oleh rekan saya Imran Fahim dalam segmen Kilau Ramadan Terima kasih Laila Rahma Saudara komunitas pecinta hewan musang di Kabupaten Lumajang Memiliki cara unik untuk menunggu datangnya waktu berbuka puasa Mereka bermain dengan hewan kesayangannya dan membagikan takjil gratis ke warga di alun-alun kota Bagaimana serunya ngabuburit komunitas pecinta musang berikut liputannya Komunitas pecinta hewan yang tergabung dalam musang lover ini Mendatangi alun-alun kota Lumajang Dengan membawa hewan kesayangannya musang setiap sore hari Menjelang waktu berbuka puasa Komunitas ini mengenalkan kepada warga tentang cara memelihara musang Yang selama ini dinilai buas dan menjadi hama tanaman Di tangan mereka musang ternyata bisa jinak dan penurut Tak jarang warga yang ngabuburit di alun-alun Lumajang Tertarik untuk bersama foto dengan hewan unik tersebut Bermain dengan musang di alun-alun kota ini merupakan cara komunitas pecinta musang Untuk menunggu datangnya waktu berbuka puasa Selain untuk menyalurkan hobi Mereka juga ingin menghibur warga lainnya Kita itu mengenalkan musang kepada masyarakat Yaitu agar anggapan masyarakat itu tidak negatif terhadap musang Yaitu susang dianggap sebagai hama Menjelang azan maghrib tiba Para pecinta musang ini membagi-bagikan tagil gratis kepada pengguna jalan Bagi mereka ngabuburit adalah berbagi kebahagiaan dan sedekah kepada sesama Sebulan penuh umat muslim melaksanakan ibadah puasa Dan tidak sedikit yang mengalami lesu saat berpuasa di siang hari Nah berikut tips agar tubuh tetap bugar Sehingga semangat menjalankan aktivitas selama bulan Ramadan Terima kasih telah menonton! Bagi umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa Berikut ini jadwal imsakiyah bulan Ramadan 1438 Hijriah Yang berlaku untuk daerah Jemberdan sekitarnya Demikian tadi sejumlah informasi dalam segmen Kilau Ramadan Selanjutnya kembali lagi ke Laila Rahma Terima kasih rekan saya Imron Fahim Selanjutnya indahnya kerukunan umat beragama suku Tenggar di lereng Gulung Bromo Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini